Intro RCL 957 kami ada bersama Anda Selamat RCL, saat ini menuju nanti Kita lagi keliling-keliling lagi nih Cari potensi apa yang bisa kita informasikan ke kalian Selamat RCL dan juga masyarakat ke Bupaten Sukabumi Dan di sebelah kini, terima kasih Ada Bapak atau Akan Akan Karena Bapak juga belum terlalu tua banget Ada Kang Dian Maulana Yusuf Atau biasa dipanggil Kang Dian Beliau ini adalah salah satu bagian dari pelaku usaha Tepatnya itu UMKM Bolu Alam Jaya ya Pak Kalau mungkin sebagian masyarakat Sukabumi sudah tahu Posisinya itu ada di Kecamatan Sukaraja Kebun Pedas Berarti sudah masuk ke Bupaten Sukabumi ya Kang Dian sehat hari ini Terima kasih sudah mau jauh-jauh Jauh banget datangnya ke sini Dan meluangkan waktu Setelah beberapa kali sama si ibu sepertinya ya Tapi ibunya nggak bisa hadir Tapi digantikan oleh Bapak Suami Yang nanti ya Kang Dian boleh cerita sedikit nggak sih Bolu Alam Jaya itu dari kapan Supaya masyarakat lebih tahu rincinya Mungkin kalau orang tahunya cuma brandingnya aja ya Bolu Alam Jaya Tapi cerita di belakangnya seperti apa Kalau secara historis branding sama waktu mulai kesayang itu ada dua hal yang berbeda Karena ada kekandangan kenapa nama Bakri tapi Alam Jaya Karena Alam Jaya itu dengan perusahaan Air Kalau nggak Paku bangunan Jadi kita menggunakan Alam Jaya itu dikarenakan historis sebelumnya Orang dua memiliki usaha di bidang proyek Kalau nggak CP pemborong itu Dulu kan orang tua membasiskan partai tuning yang identik Kalau misalnya itu pasti akan mendapatkan proyek Itu memiliki CP yang namanya Alam Jaya Berjanya waktu di beras Juga beli beras Punya pabrik kecil Berjanya waktu Kalau itu ada namanya Wartel 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 Kita punya beberapa unit kapal juga Berjasama wartel Berjanya waktu Jualan nggak Nah pada saat momentum di akhir Sebelum 2000 itu 1998 kan wartel Di sana terjadi problematika Karena orang tua Ada penurunan pendapatan Tapi gadget yang namanya handphone Kita kan nggak mulai masuk Wartel 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 Karena mereka merintis Secara manual atau tidak Secara basic keilmuan yang terbatas Membuat proyek namanya boli pesan Nah dari sana lah Dari tahun 2000 itu Kami Apa sih Menganggapnya Kami itu lahir di tahun 2000 itu Dari sana Jadi Bola pesan itu Awalnya hanya Kelombahan Indusnya Kelombahan Dengan lembab Menggunakan alat Dengan memanfaatkan Konsumen Atau Kenalan Atau rekanan Yang sebelumnya Sudah ada Konsumen gas Semen beras Konsumen Wartel Itu Rekanan Juga di proyek Alhamdulillah Allah Kemudahkan Yang Menurut kami Tidak mungkin Karena kami Tidak memiliki basic Usaha Backview Akut Ketisya Leng Ketika Ketika Luap Sampai Saat ini Ketika Kami Menteri Ketika Tahan Di usia Ke 24 24 24 tahun Ya Pak Tidak 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 Lika Likunya Sudah Banyak Tapi Boleh Cerita Dulu Posisinya Sudah Di situ Yang Tidak Sekarang Atau Dulu Kita Kalau Misalnya Ada Yang Tau Daerah Kambu Daerah Kebantan Cimuncan Itu Ada Satu Unit Rumah Kita Marah Di Sana Dengan Akadar Seperti Tadi Alhamdulillah Kita Yang Tadinya Di Dalam Gang Jadi Di Jalan Yang Memiliki 2 Outlet Yang Satu Itu Alam Jaya Karena Mungkin Kita Juga Mengelihat Kekembangan Jaman Pasti Ada Namanya Bolu Itu Karena Bolu Itu Meningkat Penjualannya Pada Saat Hari Bersaya Naja Banu Dan Kegiatan Selamanya Lainnya Makanya Terinisiatif Karena Di Tahun 2010 Itu 2010 Atau 2015 Mengeluarkan Brand Baru Yaitu Bila Backday Yang Lebih Fokus Itu Di Parian Selain Golu Kalau Aneka Bolu Sudah Bakernya Aneka Bolu Alam Jaya Yang Yang Produk Itu Pisang Itu Bila Bekri Lebih Perwas Aneka Pastri Ada Donut Donut Dan Lain 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 Bilal Bakery Bilal Bakery Itu Ternyata Anak Cabang Dari Bolu Alam Jaya Ini Kalau Masa Keren Sekarang Lagi Musim Namanya Usaha Dujukin Grup Keluarga Tapi Dalamnya Berbagai macam Usaha Kita Mungkin Terinspirasi Dari Bagaimana Kita Masih Di Dunia Perbackingan Dengan Brand Berbeda Tapi Dengan Produk Yang Berbeda Juga Betul Betul Jadi Fokus Nya Beda Beda Tapi Masih Bermasis Bakery Cuma Varian Varian Kalau Alam Jaya Lebih Keaneka Ragam Sin Sin Sat Bolu Dan Pastri Yang Sampai 2024 Sampai 2024 Tahun Dari Khususnya Jaman Covid Boleh Ceritain Gak Sih Terkena Imbas Atau Enggak Kalau Covid Apalagi Kita Dairah Kabupaten Saya Dairah Kabupaten Diopel Batasan Dengan Kotak Dan Masih Di Penggiran Covid Itu Suatu Hal Yang Anggap Menakutkan Tapi Dianggap Biasa Biasa Karena Apa Momentum Tadi Saya Belajah Ban Golo Dan Idul Adah Idul Fitri Itu Berjalan Seperti Biasa Aja Karena Itulah Titik Meningkatnya Penjualan Maksudnya Saya Pami Tidak Ada Perbedaan Di Tahun Sebelum 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 Untuk Sebagian Rekan Rekan Saya Ada Yang Terdampak Signifika Sampai Kusup Produksi Untuk Alam Dilanya Masih Dikis Rezeki Tapi Kalau Boleh Cerita Ini Kayaknya Adi 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 Sebagian Sebagian Orang Sudah Tau Ya Hasutnya Brand Itu Bolu Pisang Tapi Tahun 2024 Ini Ada Berapa Macam Karya Kalau Di Bolu Kalau Bolu Kita Masih Memperkuat Di Bolu Aja Paling Ada Baru Yang Tergantung Yang Jangan Di Modifikasi Bentuk Terasat Dan Juga Pasti Ada Stopping Feeling Yang Ketam Modifikasi kalau basicnya sih bodoh sama-sama aja tergantung lidahnya tapi pertanyaannya gak usah membuka resepsi karena itu sebagian gambar ya terjaminnya si konsumen dengan mengkonsumsi ini jaminannya dari segi sertifikat perizinan seperti apa? kita alhamdulillah karena juga kita pernah di bina dan di jalan pembinaan dari biskop ini dan berkaitan dengan legalitas sertifikat halal namanya PIRT kemudian juga penerikusan selatih HACCP kegiatan-kegiatan ini mengkontasi kita bagaimana walaupun kita produksi rumah tapi kualitas kita jangan asal-asalan bagaimana usaha yang ke sini bisa berkelanjutan jangan sampai mengecek resepsi yang malah bisa meresak nama baik perusahaan apalagi nama baik wilayah yang sudah cukup lihat berbanding dengan bolsifannya itu betul-betul dan kayaknya kalau dilihat dari perjalanan 24 tahun gitu kan dan juga perizinan yang sudah pasti terjamin kayaknya kualitasnya pun merasa semua terjamin ya insya Allah karena kami gini yang ini kan ada yang mengharuskan membuat produk enak ada yang produk layak enak itu belum tentu layak karena menggunakan bahan baku yang bisa mungkin kita sebagai bagi agama apakanan halal nah kita makannya mengendepankan itu makanan yang layak makan dan layak jual apalagi kan posisi saya itu perbatasan kota dan kabupaten terlalu mahal juga jangan terlalu murah pasti menggunakan bahan yang tidak berkualitas nah makannya apa sih mengempatkan antara layak makan dan layak jual layak beli itu hal yang cukup butuh effort yang usaha yang butuh ini karena bagaimana contoh kasus kelompokan ini yang di standarisasi di kompetitor kita dijual 20-25 saya dijual 15 ribu nah justru juga waksa bagaimana karena kan saya memikirkan saya menjual produk itu di wilayah yang menengah ke bawah karena faktor ketiguan target marketing saya itu menengah ke bawah walaupun kualitas mungkin bisa dikonsumsi oleh dengan kata-kata nah makanya silah ada apa sih research and development itu kita memantapkan bagaimana makanan ini layak makan karena kalau enak kan priartik ya lidah saya lidah akang lidah beda ya definisi enak itu seperti apa ada yang ke baterai atau ke milky atau ke shop atau padat dan lain-lain makanya kita layak makan dulu aja lah nah dengan prosesnya penjualan nanti kan akan terakumulasi ini enak atau tidak itu dengan terlihatnya jumlah produk yang sebanyak yang dijual itu yang mana nanti akan kita enggak apa sih namanya ada seleksi produk yang penjualannya tidak ada peningkatan dalam 1-2-3 bulan berarti kami menganggapnya itu produk tidak layak makan dan tidak layak jual bukan enak ya bukan bukan enak tapi mungkin tadi itu harganya selalu mahal dan lain-lain mungkin rasanya juga tidak sesuai kalau konsumen dari kamar sekitar konsumen aku mau ngomong soal bestseller kalau sejauh ini yang paling bestsellernya di antara pastry atau bolu kalau di alam jaya yang namanya tetap balu pisan ini kan menjadi landmarknya kalau punya mochi kalau kita kan kialdernya itu booni kalau tidak mau itu kita booni itu kialdernya balu pisan itu berdampak efeknya ke kita menjual balu pisan itu menjadi ciri khasnya ketika percetabungi ya salah satu payan itu adalah berkisah oleh pasti gitu ya kedua di alam jaya itu bolu-gulungnya ya bolu-gulung yang ketiga itu karamel apa sih namanya itu kalau di villa bakery yang nomor satu masih donat memuasai masih donat keduanya itu anak kekinian masih kekinian tulang-ulang yang memil sebahannya kita menjualnya di harga 15 ribuan itu betul jadi anak muda orang tua pun pada mau ngikutin tren tapi dengan harga pasti kamu tahu tapi kalau ceritain ini apa ya ini lagi belum dijual tapi masih mereset kalau misalnya bocimi kan artikulasinya itu adalah Bogor Ciawi Sukabumi karena sedikit saya bertinggakan di Bandung dan juga saya kelahiran Sukabumi bagaimana yang combine Bandung dan Sukabumi itu bocimi juga Bandung nya Bolan Sukabumi Ngoci Serembaknya itu apa sih nama jelasnya Sukabumi jadi Bolan Ngoci Sukabumi ini belum layak jual karena masih masih kalau bahasainya udah dicoba karena kemarin yang pertama katanya kacangnya kurang lembut atau masih ada aroma kaya gimana terus kulitnya jadi kalau ini ditampilkan sini itu untuk apa sih untuk untuk minta secara dari CRT mungkin rekan-rekan dari siapapun yang produk bocimi secara ini secara branding bagus bocimi ini Bolan Moci Sukabumi tapi R&D-nya siapa nggak jadi masalah mungkin merek itu akan dipopi pas yang lain nggak jadi masalah karena kan bocimi itu merek umum ya nggak tahu kalau akpat yang sudah melihat cerah saya nggak tahu juga tapi ini kan tajuan yang disel di forum ini atau di tayangan ini untuk mengedukasi bagaimana kita membuat branding itu yang stigmatkan Sukabumi Sukabumi banget betul boalan Moci Sukabumi nanti mungkin saya juga belum bisa membandingkan menjual produk ini walaupun kemai sudah berani tapi masukkan dari klasemen kan yangnya kurang ini kurang itu masih dalam proses ternyata untuk mencari satu produk itu cukup ada tahuknya satu jati karena kerasa dana harga itu mesti balancing saya bikin yang pernah enak tapi diharganya ngetuat harganya 60 saya target itu dijualnya di harga 30 karena memang kalau masalah makanan itu benar-benar berkait langsung sama orang langsung habis terus kalau dimakan langsung kena kritik juga ada proses setangat walaupun 24 tahun perjalanan tetap menciptakan sesuatu ada proses terbarangnya terakhir kalau masalah harga range-nya aja dari berapa sampai berapa kalau di alam jaya itu yang paling kecil harga 25 sampai yang agak harinya itu di harga 55 ada warung-gulung yang caramel itu kalau misalnya di milang yang paling bawahnya harga Rp6.000 ada roti potluck isinya variati pada abon ada smoke beef ada coklat dan lain-lain yang harinya itu paling diantar harga 50 itu berani sekali betul-betul jadi tergantung maunya apa tapi menerima pesanan enggak berarti ada nanti mungkin kalau misalnya mau lebih update pengen tahu jelas betul-betul enggak sih usaha ini ada kita ada instagramnya gila bakery facebooknya juga ada silahkan di follow-follow sambil jadi checking betul produknya bagaimana dan lain-lain kalau teman-anak api boleh disebutin enggak boleh ada nomor admin 0857 2402 nanti bisa di admin di berarti kan dia udah cukup jelas namanya bolu alam biaya itu awalnya bukan oh ya betul bolunya pengen dilihatin ditanya nih pengen dilihatin pengen dibawa pulang bolunya kayaknya udah teruji ya semua hampir semua masyarakat kebukatan Sukabumi kayaknya karena memang posisinya tadi ya dikot dibilang kota kota juga agak bepe tapi dibilang kota juga enggak terlalu dingin banget gitu kan ya dari lokasi lengkapnya boleh disebutin enggak posisi kami itu ada di kampung Cimuncang RW 07 samping Masjid Jami Al-Amseria postinya di bawah terminal sukareja seperti di sebelah kanan sebelah kanan itu udah jelas di google notes juga ada ya ada enggak susah buat nyari jadi kalau kalian sama Renshael keluarganya ada yang batang dari Sukabumi maupun Sukabumi gitu kan atau yang dari Sukabumi maupun Warhota langsung jauh-jauh Bolu Alam Jaya aja karena sesuai Renshael sekarang harus bisa mencintai UMKM dan juga produk-produk lokso kandian terima kasih sudah mau diajak komplol hari ini cerita-cerita tentang usaha Bolu Alam Jaya yang ternyata dulunya memang bukan dari bakery gitu kan ya sampai akhirnya sekarang ternyata rezekinya di bakery yang di jalan sampai 24 tahun dan bisa sampai kapusal 30 tahun tahun-tahun kiri-kiri kandian ya maudahan menghenti wilayah 07 juga kita bisa turun lagi ininya juga maudahan bisa ditinggalin sih ya apalagi itu selamatkan Syial Bumi Junadi yang bertugas dan juga kru yang bertugas selanjutnya selamatkan bersama Anda